Intro Inilah kedua pelajar Indonesia yang mampu mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dialah Nando Novia dan Nurul Inayah, dua pelajar kelas 11 SMA Negeri 10 Kota Malang, Jawa Timur. Pada bulan April lalu, keduanya mampu menyabat medali emas dalam ajang internasional Young Inverter Project Olimpiade di Georgia. Keduanya menyisikan 101 peserta dari 40 negara di dunia. Dalam ajang tingkat dunia itu, Nando dan Nurul membuat sebuah karya ilmiah dengan memanfaatkan urin manusia sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Teknologi yang digunakan kedua pelajar ini diberi nama fotoelektrosistem. Peralatan yang dibutuhkan antara lain elektroliser, panel surya, full cell, baterai, dan elektrolit kontrol unit. Sedangkan urin manusia menjadi bahan bakar penggerak utama sebagai penggerak mobil listrik selain energi sinar matahari. Cara kerjanya, sinar matahari yang ditangkap panel surya diubah menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai. 25 persen energi baterai digunakan sebagai sumber tenaga dalam proses elektrolisa urin manusia, yaitu memisahkan hidrogen dan nitrogen. Lalu gas hidrogen disimpan dalam full cell, guna menghasilkan energi listrik yang dialirkan kembali ke baterai. Kami mencoba menggunakan energi matahari dan energi yang dihasilkan oleh urin manusia untuk menjalankan satu kendaraan. Oke, apa bisa dibilang ini pengganti bensin? Ya, bisa dibilang begitu karena kami tidak menggunakan bensin lama sekalian. Meski membutuhkan penyempurnaan teknis bila diterapkan ke dalam industri otomotif, namun temuan kedua pelajar ini patut diacungkan jempol. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV